Hai guys, aku dan papa aku mau masak keju mahal dari Amerika. Ini kejunya impor, harganya 200 ribu, mahal banget kan? Ayo kita robek kejunya mahal banget. Kejunya ya, gak cuman di dalam, cuman ada di permukaan luar. Buset, buset, conger lu gede banget. Edan, ceji banget ini mah, gak keju overload aku. Mantep. Hai, gue Gery. Hai, aku Bella. Selamat datang. Ayo masak. Masak terus makan. Jadi gak ada yang salah. Jadi bersatu. Bersatu. Oke, hari ini kita akan memasak sesuatu yang spesial banget. Apa co? Jadi kita akan membuat burger memakai saus keju yang super, 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 supernya banyak. Meleleh pokoknya. Ini bukan burger sembarang burger. Ini burger istimewa. Kenapa istimewa? Karena burgernya dari burger bros. Yungkru. Terus kejunya dari Amerika. Import. Oh, jadi kita burgernya memakai burger bros. Setelah itu kejunya import dari Amerika, guys. Kita langsung padukan. Jadi Indonesia dan Amerika menjadi satu, gitu kan. Kita akan membuat burger yang pernah viral pada zamannya. Tapi sekarang udah gak viral lagi, jadi kasian. Jadi kita virahin lagi. Maksudnya kita ramein lagi. Kita ramein lagi. Kita pake resep yang zaman dulu viral, karena lagi kepo banget. Diluar lagi hujan. Cocok banget makan burger dengan keju meleleh di mulut. Lumer di tenggorokan. Dan nyaman di perang. Anjel. Jadi kalau gitu kita langsung siapin aja saus kejunya dulu. Emesak. Hai guys, aku dan papaku mau masak keju mahal dari Amerika. Ini kejunya import. Sombong amat. Ini hanya 200 ribu. Mahal banget kan? Yuk kita langsung masak. Yang pertama, papaku akan memasukkan butter. Butternya mahal loh guys, karena diambil langsung. Dari sapinya. Butter ini langsung diambil dari peternakan di Switzerland. Wah, terlihat guys. Kalau butter mahal, pasti dia menggelembung-gelembung kalau lagi dimasak. Ayo kita masukkan tepungnya, papak. Tepungnya equal part butternya. Oke guys, basically kita bikin white roux. White roux. Yang seperti kalau kita bikin beshaumen. Yes. Tepungnya kita masukin sedikit-sedikit aja. Soalnya tepungnya mahal. Tepungnya asli dari pabriknya. Wah, tepungnya sudah ada mengental. Sekarang. Nah udah, sampai lah. Guys, kita tuh mau bikin keju yang enak. Cuman ngomong kayak gitu aja, sampai buset. Oke guys, jadi sekarang kita bakalan tumis dulu. Sampai si percampuran butter dan tepungnya itu. Matang. Ya, jadi wanginya tuh kayak warna wangi cookies gitu. Kenapa? Sekarang aku harus ngomong seperti gitu. Karena tadi kamu nggak ngatain sisa kok. Jadi kamu dikutuk sama Tuhan. Sekarang wanginya sudah seperti butter yang mahal. Sekarang kita akan memasukkan susu. Susunya langsung dari malang. Ah, udah capek. Cuman gitu-gitu mulu. Tambah lagi ya. Tambah. Apa-apa-apa. Oke guys, sekarang kita bakalan buka. Ini adalah keju harga hampir 200 ribu ya. Ini keju cheddar paling mahal di dunia yang pernah gue beli. Sumpah, ini makan. Berarti isinya berapa tuh? Isinya 10. Berarti 1 ya? 20 ribu aja. Buset. Gok, sedikit gokil. Gokil. Kita masukin berapa biji? Masukin 3 aja. Karena kita orang kaya yang beli. 3 aja dirobek-robek apa nggak? Robek-robek biar cepat. Ayo kita robek keju yang mahal banget. Ayo. 1, 2, 3. Ah, kasian. Ini keju harganya 200 ribu. Oke, dirobek lagi. Satu slice-nya 20 ribu aja. Kenapa jadi ngomongnya gitu terus? Wah, lihat. Ini udah jadi keju. Udah jadi orange. Ah, masa sih? Wah, lihat guys. Kogos banget. Kayak bumbu-bumbu make and cheese yang di luar negeri. Menurut aku masih kurang kuning. Yaudah kejunya tambahin lagi. Karena kita orang kaya. Kita tambahkan berapa lagi? Kita tambahkan 2 lagi. Tadi sudah berapa? Tadi sudah 4. Tambah 2 jadi berapa? 6. Baiklah. Matematika Anda layak sekali. Saya dulu sempat nggak naik. Wah, parah banget. Kamu tidak naik kelas. Betul. Kamu bego. Dulunya iya. Sekarang? Tambah bego. Ini velvety banget, guys. Ini bakal asin banget sih. Kita harus mix sama gula sedikit. Gulanya sudah ada. Ayo masukin. Berapa banyak? Kayaknya udah cukup. Oke. Wih, guys. Ini dijamin mantep sih. Nah, sekarang warnanya bagus. Kenapa saya yang aduk? Ini kan channel Anda. Saya capek. Saya nggak nyuruh. Kamu yang mau. Kamu nggak di nyuruh. Kamu kasih ke aku. Nggak. Saya take over. Karena ini channel saya. Saya capek. Jadi saya mau diam. Bagaimana, guys? Kejunya sudah bagus belum? Keju mahal sekali. Ah, panah. Goblok. Walaupun panas, rasanya enak sekali. Karena kita orang kaya, kita nganamin kejunya. Tambah berapa lagi? Tambah dua lagi. Terpukar kejunya. Sangat cukup cantik. Kayak saus telur. Saus telur ini. Kayak Hollandese ya? Saus telur pakai mayo. Coba dicobain. Bagaimana rasanya? Coba kamu rasain sendiri. Masih kurang asin. Tambahin garam. Itu yang aku bilang tadi. Berarti kenyanya nggak asin. Silahkan tambahin sesukanya. Dua pincut, tiga pincut. Silahkan kocok. Tuh kan saya lagi. Karena kamu yang di sebelah situ. Coba dicobain. Wow guys. Tuh liat guys. Drop it like a chung. Drop it like a chung. Sekarang ini enak sekali. Cobain. Oh my god. Oke ya. Kejun bahal rasanya gini ya. Enak banget. Sombong amat. Sama kalinya. Baiklah, kejunya sudah jadi. Sekarang kita akan makan burgernya. Ditumpahin pake kejinya. Haiya. Haiya. Apa itu? Gong ya? Hahaha. Hehehe. Buat. Hehehe. Oke guys. Jadi sekarang kita udah unboxing si burger-nya. Baga. Kita unboxing yang pertama dulu guys. Aku taruh ini dulu. Yang pertama kita unboxing ini adalah. She caught the chicken burger. She caught the chicken burger. Wow. Liat guys. Tumpukannya guys. Disini sepertinya ada hash brown. Ada fried chicken. Terus ada fried chicken. Ada coleslaw. Coleslaw. Dan sauce. Ada cheese-nya juga guys. Ternyata. Wuuu. Liat guys. Ada cheese-nya guys. Oke. Yang kedua adalah messy cheesy beef burger. Wuuu. Liat tuh. Wuuu. Ini tuh burger. Cuman namanya di deep fried lagi. Yeah. Aku suka. Next. Aku suka deep fried. Ini adalah kayaknya OG chicken burger. OG? OG? Ini original chicken burger guys. Boom. Liat. Isinya ada di paling bawah coleslaw. Ada fried chicken. Terus ada keju-nya juga. Next. Ini adalah Chicago beef burger. Wuuu. Chicago beef burger. Ini kenapa dikasihin sama Chicago? Gak tau juga. Ada isinya salami ya. Terus ada daging. Terus ada mustard. Oh mungkin karena pake mustard kali ya. Oke sebelum diguyur pake keju. Kita mau cobain dulu rasa aslinya. Kamu mau yang mana? Kamu mau yang beef. Oke. Boleh. Ambil. Wow. Cheers. Aku kayaknya mau cobain yang. Eh ada beef juga. Ini yang messy nih. Belum makan udah pagi. Cheers. Mantap. Ini tebal banget. Berat enci. Langsung yuk. Kita makan. Ayo makan. Makan. Hmm. Hmm. Roti nya enak wajah. Hmm. Ini ya. Crispy luarnya. Roti nya toasty banget guys. Tuh. Aku paling gak suka burger yang roti benek gitu loh. Sogi. Hmm. Sogi banget. Kalau ini gak? Mastard nya enak banget. Ya ya. Dia gak malu-malu pake mustard ya. Ini juga ada mustardnya dikit nih. Aku sukanya mustardnya tuh kayak ada manis-manis gitu. Jadi kayaknya dia dicampur gitu mustard sama mayo kayaknya. Hmm. Atau gak honey ya? Ya bisa jadi. Kita coba lagi. Makan. Hmm. Hmm. Ini juga ada mustardnya. Not best. Ini kita taruh dulu ya guys. Kita harus benar-benar taruh dulu rasa hatinya. Sebelum kita guyur. Approve. Sekarang kamu mau shikot ke bla 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 atau? Aku mau shikot. Oke aku original. Karena itu shikot. Sekarang kita cobain guys. Wow. Apa ya yang bagian atasnya? Aku penasaran ya. Ini bagian atas tuh hutch brown kayaknya tuh. Oh ya? Wow. Ada hutch brown. Go. Gila. Mantap dah rotinya. Bener ya hutch brown ya? Hmm. Wow. Jadi gak perlu kentang lagi ya? Suka banget aku. Suka banget. Dan ini fried chickennya enak loh. Kita tuh beberapa minggu sebelum ini. Kita tuh nyobain fried chickennya. Itu mantap. Ini fried chickennya ada juga kok. Jangan sedih. Ini tadi satu gigitan udah ada semuanya kayak. Ada coleslaw. Ada sauce. Terus ada fried chicken. Ada cheese-nya. Ada hutch brown-nya juga. Terus pake roti. Enak banget sih ini. Itu mantep sih keliatannya tuh. Creepy banget. Kulitnya mantep. Oke. Kita coba ya guys. Sekarang bagian gue. Ini OG ya. Simple banget. Coastal, fried chicken, keju, sama roti. Ayo makan. Ini fried chicken juga ya? Bedanya apa ya sama ini? Ini ada hash brown. Oh ini ada hash brown. Doang sih bedanya. Buat cewek gitu ya. Biar gak ribet pake kentang goreng gitu kali ya. Nah, ayam itu tebel loh. Ini guys yang chicot the burger ini. Ada rasa-rasa minyak hujan-nya deh. Sebenernya bukan minyak hujan sih yang buat aku. Apa? Cuman karena rotinya toasty banget. Oh, hujan dari rotinya ya? Wah. Ini cheesy. Tanpa harus ditambahin cheesy. Udah cheesy banget. Terus di atasnya ada bacon-baconsnya gitu. Panas. Baru dipanasin dari air fryer. Sekarang udah saatnya berarti ya? Yes. Oke guys, saatnya kita balurin ini pake keju 200 ribu ya? Wow, sisanya dikit buat ayam. Wow, 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 wow. Oh my God. Guys, gila guys. Makannya gimana ini? Ini pasti panas banget. Wih, mantap kan? Wah, gila, 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 gila. Aku jadi bingung mau makan yang mana duluan. Kayaknya ini, saru, gede. Ini gue belum nyobain guys. Gue bakalan nyobain yang Bella coba tadi. Yang chicot the blah, blah, blah. Oke guys, kejunya ya. Nggak cuma di dalam. Cuman ada di permukaan luar. Yes, langsung kita makannya. Wih, dan. Buset, buset. Conger lu gede banget. Uh, uh. Wow. Uh. Hmm. Wah, gila ini mah. Aku mau, aku mau, aku mau. Pasti yang bergera enak nih. Hmm, edan cici banget ini mah. Ayo makan. Wow. Hmm. Gak keju overload aku. Gimana? Tambah mantap gak? Mantap. Dagingnya tuh kayak di dalamnya menurut aku kayak ada barbecue sauce-nya udah gini. Bisa jadi. Itu yang mana ya? Yang Chicago ya? Hmm, Chicago aku suka banget ya. Mustardnya. Mustardnya berpada sama keju, sama beef, sama salami. Gak bisa rapi-rapi makan begini. Makan. Makan. Hmm. Hmm, juicy banget ya. Hmm, lebih juicy mustard ya. Hmm. Kok suka yang mustard-mustard kan? Cuman kalau aku ya, aku lebih suka burger-burger ayamnya loh. Entah kenapa. Oh ya? Kenapa? Menurut aku, juga ayamnya tuh banyak tekstur. Tapi aku kan pecinta kis-kis-kis. Tapi ya, jadi happy banget aku juga. Hmm. Hmm, enak banget yang ayam ini. Bukan ayam tuh, daging burger. Oh ini daging? Yes. Betul emang aku suka yang daging-dagingan. Iya, kayaknya kamu lebih suka yang daging, kalau aku lebih suka yang ayam. Maksudnya kok ayam warnanya, dalamnya kok kayak daging. Itu yang aku bilang di panir dulu guys, pakai tepung loti, terus digoreng. Jadi dia banyak banget tekstur. Nah kalau burger, aku paling suka yang ini, karena banyak banget teksturnya. Hmm. Mau nyobain fried chicken ya? Aku penasaran banget, pengen nyobain ayam. Let's try the fried chicken. Buka guys. Ayamnya enak sih. Oh. Ini ayam apa lagi? Ayam. Ini dark meat itu. Wow guys, mantep banget. Wow. Hmm, ke atas tuh kayaknya itu. Favorite kamu langsung. Ini kayak crispy banget, men. Si kulitnya tuh tekstur banget sih. Adonan tepungnya mantep. Sumpah. Ini kayaknya ayam sempat crispy deh. Iya, parah crispy banget. Dari seluruh fried chicken yang selalu kita beli sama bikin. Hmm, hmm. Ini kayak. Kriuknya tuh banyak gitu. Renyah, renyah. Gila gue gak tahan. Terus busy banget ya? Hmm, hmm. Apalagi kalau kita pilih dark meatnya guys. Jadi kalian kalau pesan ayam, yang paling enak ya menurut kita adalah si. Paha atas, paha bawah. Cemas hayap. Terbaik. Ambil dulu kulitnya, liat. Uh. Dio, diretta. Mantap. Ayaiaiaiaiaiaiaiaiai. Em�ankan? kulitnya kisih banget terus waktu itu kita makan juga ini pakai sambal guys sambal-sambal enak banget pakai nasi sumpah ini pakai sambal enak banget enak kan ini burger bros ya cuman aku suka ayam ayam yang burger bros emang dia jualan fried chickennya kalau yang burger burger yang daging aku suka yang di ada panir pakai goreng kepung kalau yang beef aku suka yang itu yang chicot apa sama satu lagi yang beef beef yang gak digoreng itu kayak classy banget klasik liat guys si kulit kulitnya guys tuh kulit mereka tuh gak bong kayak bener-bener mantep kamu kalau lagi liat kasih aja ke aku sumpah ayamnya ya dia geprek pakai sambal mantep jiwa nih waktu itu jadi kita penyobain kulitnya lalu waktu itu kita nyobain pakai sambal bawang enak banget terus pakai nasi tutup lonceng oh iya bener so long gone but does it even really matter i'm calling up hi kali ini kami sudah kenyang terima kasih sudah mengikuti episode hari ini kalian kalau penasaran kita dapat burger dimana kalian bisa lihat di description box dan kalian bisa juga langsung cari di google favorit aku semua fried chicken burgernya dan fried chickennya favorit aku semua fried chickennya dan juga beef burgernya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di episode berikutnya bye bye